Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwading Sih membuka Lomba Olahraga ASN Antar OPD dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-39 tahun 2022. Pembukaan dilaksanakan dalam sebuah apel yang dilaksanakan di Pendopo Kabumian Senin 12 September 2022. Apel diikuti seluruh peserta Lomba Olahraga dari OPD dan Kecamatan, serta diadiri asisten sekda, staf ahli bupati, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen, serta para camat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panditia Penyelenggara menyampaikan bahwa Lomba Olahraga ASN Antar OPD digelar dengan maksud agar ASN Kabupaten Kebumen lebih bugar dan sehat, sekaligus meningkatkan sinergitas antar ASN, memupuk jiwa sportivitas dan spirit korps ASN melalui pertandingan olahraga dalam bentuk tim. Dengan tema Bersama Cetak Juara, Lomba Olahraga ASN Antar OPD ini mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu bola voli putra dan putri, senam tobelo, serta futsal. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, dari 12 hingga 15 September 2022. Nantinya para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piagam dan uang pembinaan. Sementara itu dalam sambutan bupati yang dibacakan wakil bupati, bupati mengatakan bahwa momen hak ornas bisa dijadikan pengingat pentingnya budaya olahraga di masyarakat utamanya ASN. Bupati mengatakan bahwa olahraga bukan hanya sebuah aktivitas yang menguatkan fisik, namun juga tertanam pendidikan karakter. Karena dalam olahraga akan tertanam karakter disiplin, sportif, serta karakter pejuang, bekerja keras sekaligus memperkuat karakter kolaborasi dalam teamwork. Untuk itu bupati berpesan kepada para peserta untuk mengerahkan segala kemampuan yang dilandasi jiwa sportifitas demi meraih prestasi dalam Lomba Olahraga ASN Antar OPD tahun 2022. Tunjukkan semangat untuk bertanding dan berjuang, membawa nama institusi masing-masing. Untuk itu hindarilah hal-hal yang berusak makna keolahragaan. Ingatlah bahwa olahraga adalah instrumen penting dalam pendidikan, bukan hanya jasmani, bukan hanya menguatkan fisik, tetapi olahraga juga menguatkan pendidikan karakter. Olahraga membangun karakter disiplin, membangun karakter sportif, bahwa menang dan kalah itu biasa, membangun karakter pejuang dan bekerja keras, memperkuat karakter kolaborasi dalam teamwork, dan bahkan memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme. Lomba Olahraga ASN Antar OPD dimulai dengan ditandai pelepasan balon oleh wakil bupati yang dilanjutkan dengan defile kontingen peserta lomba.